Insting membunuh tak hanya dimiliki oleh hewan buas atau berbahaya, namun juga manusia, terutama ketika berhadapan dengan ular. Padahal, ular tak selamanya berbahaya dan membinasakan. Minimnya pengetahuan masyarakat akan ular dan ketakutan berlebih, mendorong kebanyakan orang akan membinasakan ular yang secara tak sengaja dicumpainya. Namun diakui pula, kemunculan seekor ular dapat menyebabkan kematian pada manusia. Karena itu, dibutuhkan sikap arif dalam menghadapi keberadaan ular yang perannya juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pasalnya, punahnya ular justru dapat menimbulkan ledakan beragam hama seperti tikus yang selama ini menjadi makanan ular. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan tentang ular. Dan hal inilah yang mendasari Yayasan Ular Indonesia, SIOKS, menggelar pameran ular sebagai salah satu upaya edukasi tentang ular. Yang harus dipahami adalah ular-ular bebisai yang ada di sekitar kita itu hanya 10 yang memang kita siapkan kalau itu masuk ke rumah harus segera dipindahkan. Kami tidak menyarankan dibunuh karena itu bagian dari ekosistem. Kalau itu dikurangin, jumlahnya dikurangin, nanti makanannya akan ada ledakan populasi. Dan ini juga berbahaya buat kita. Dulu pertamanya saya takut sama ular, tapi karena di sekitar saya banyak kejadian ular masuk rumah, jadi terdorong untuk belajar supaya kita siap kalau ada ular di sekitar kita. Kalau sekarang sih, karena sudah sedikit banyak belajar, sudah tahu jenis mana yang bahaya dan nggak bahaya, jadi cenderung lebih santai, lebih tenang karena tahu. Dengan mengenal beragam ular, mulai dari jenis ular tanpa bisa hingga ular berbisa mematikan, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah tepat dan tak lagi overprotektif dengan membinasakan ular. Pameran ular yang diadakan di rumah budaya Tembi Bantul, Yogyakarta ini juga diharapkan mampu mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap ular. Mukhawan Jendana TV mengabarkan